Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sebelum kita teruskan ulasan ini, ini tajuk utama paling luar biasa hari ini. Jangan kau skip, mesti kau dengar dari awal sampai akhir. Karena ini melibatkan tentang kedaulatan Malaysia, isu politik paling hangat, isu semasa paling hangat di Malaysia, dan pasti kau tak rugi akan mengikuti selama 8 minit ini. Saya diberitahu, Najib buat keputusan sendiri dalam isu Sulu, kata Dr. Mahathir Mohamad. Wow, ini satu pendendahan yang luar biasa. Karena sebelum ini, Najib seakan-akan menyalahkan Pakatan Harapan, sehingga menyebabkan berlakunya tuntutan Sulu terhadap Malaysia, sehingga berlaku rampasan aset Petronas yang baru-baru ini sangat tular dan sangat hot, sehingga menimbulkan petengkaran besar di Parlimen Malaysia. Sehingga hari ini, ahli Parlimen Sabah juga dengan begitu lantang mengatakan, kenapa Parlimen bacul? Apa maksud bacul? Kenapa takut, pengecut? Dan yang paling luar biasa lagi, pendedahan terkini, mengatakan bahwa ada satu rundingan ataupun satu taklimat khas diadakan kepada waris kesulatan Sulu tetapi di hotel. Itu satu pendedahan paling luar biasa. Walau bagaimanapun, isu yang kita nak bincang, nak ulas hari ini adalah berkaitan dengan pendedahan dan dakwaan Tun Mahadir bahwa Najib buat keputusan tentang isu kesultanan Sulu ini dengan keputusan sendiri. Saya diberitahu, Najib buat keputusan sendiri, kata Tun Mahadir Muhammad. Wow. Baru-baru ini, Najib mengatakan kepada Tun Mahadir dengan beberapa pertanyaan yang agak panas. Sehingga dia bertanya tentang siapa tulis surat, siapa dan sebagainya. Tun Mahadir tidak berdiam diri tapi terus menjawab, menyanggah Najib Tun Razak. Apa yang berlaku? Sebelum Tun Mahadir menyanggah Najib Tun Razak tentang isu ini, Rafizi pun telah menyanggahnya sehingga telah membuat laporan polis. Menurut Rafizi, yang memulakan, yang lalai, yang lalai dan leka sehingga menyebabkan Malaysia terdedah kepada saman oleh waris kesultanan Sulu, bukanlah Pakatan Harapan tetapi tindakan Najib yang lalai sehingga menyebabkan Malaysia terdedah kepada tindakan saman oleh waris kesultanan Sulu. Tetapi hari ini Tun Mahadir kata, dia diberitahu Najib buat keputusan sendiri dalam isu Sulu. Wow, ini satu perkara yang sangat-sangat penting untuk kita ketahui. Sebelum itu, tinggalkan komen anda berkaitan isu ini. Tun Dr. Mahadir Muhammad mendakwa, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak membuat keputusan sendiri tanpa mengadakan sebarang perbincangan terlebih dahulu berhubung pembatalan bayaran kepada waris kesultanan Sulu. Adakah ini maksudnya tidak ada di bawah dalam mesyarat kabinet, tidak ada di bawah dalam mesyarat atau tidak di bawah dalam majlis ataupun dalam parlimen? Apakah ini yang dimaksudkan oleh Tun Mahadir? Dr. Mahadir berkata, dia diberitahu berhubung keputusan Najib tersebut tidak dirujuk dalam mesyarat kabinet. Malah Dewan Rakyat juga tidak dimaklumkan dengan langkah diambil pentadbiran Najib pada tahun 2013 tersebut yang seolah-olah beliau membuat keputusan sendiri. Saya dengar pada masa itu Najib buat kenyataan dia tidak akan bayar-bayaran penyerahan wilayah. Pada masa itu saya cuma sokong dia saja. Dia yang buat keputusan, kata Tun Mahadir. Tapi saya diberitahu, keputusan itu tidak dirujuk kepada kabinet dan Dewan Rakyat pada tahun 2013. Dan dia seolah-olah buat keputusan sendiri, katanya dilapor berita harian. Menurut Mahadir lagi, yang juga ahli parlimen langkawi, tindakan Najib itu tidak wajar. Kerana sepatutnya, kajian terperinci terlebih dahulu perlu dijalankan. Ia termasuk mengesahkan pihak yang menyerang Sabah ketika itu memang dari keturunan Kesultanan Sulu. Kita yang berjanji untuk bayar setiap tahun jumlah ini. Jadi bila kita janji, kita kena tunai janji. Walaupun atas sebab serangan. Tetapi kita juga tak tahu serangan itu oleh keturunan Sultan Sulu atau oleh orang lain. Jadi kita kena kaji dulu dan lupas itu, sahkan yang menyerang itu adalah Kesultanan Sulu. Barulah kita boleh berhenti bayar. Tapi ia tidak ada kajian. Terus berhenti bayar saja, katanya lagi. Ikuran tindakan tersebut. Dokter Mahadir berkata, Ia menjadi punca kepada tuntutan pihak yang mendakwa waris Kesultanan Sulu terhadap Sabah. Di mahkamah timbang tara antara bangsa sehingga kini. Itu yang menyebabkan masalah kita hadapi sekarang, kata Tun Mahadir. Sebelum ini tidak ada masalah. Tiap-tiap tahun kita bayar. Bila berhenti, maka mereka bawa kes ke mahkamah Sepanyol. Tapi kita tidak ikhtiraf mahkamah di Sepanyol. Sebab dalam membuat hukuman tuntutan, kedua pihak mesti memberi pendapat dalam mempertahankan kedudukan mereka. Tapi ini dibuat keputusan sebelah sahaja. Jadi kita tidak pernah bagi kuasa kepada mahkamah Sepanyol, kata Tun Mahadir lagi. Isu tuntutan pihak yang mendakwa waris Kesultanan Sulu hangat diperkatakan. Susulan laporan media sebelum ini yang menyatakan aset dua anak syarikat Petronas di El Zabijan dirampas oleh waris Kesultanan Sulu yang menuntut sebanyak AS 14.92 bilion bersamaan dengan RM 62.59 bilion daripada Malaysia. Selepas mereka diberi final award melalui penyerahan notis yang dikeluarkan oleh mahkamah Lisenberg. Sesulan itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datu Seri Dr. Duan Junaidi Tuanku Jafar, menjelaskan, Mahkamah Rayon Paris sudah membenarkan permohonan kerajaan Malaysia untuk menggantung penguatkuasaan final award yang dikeluarkan Mahkamah Arbitrasi Paris dengan alasan perundangan kes itu menjejaskan kekebalan kedaulatan Malaysia. Aku setuju dengan perkataan atau ungkapan terakhir tersebut yaitu perundangan itu menjejaskan kekebalan kedaulatan Malaysia. Malaysia adalah negara yang berdaulat. Malaysia negara yang bukannya negara yang boleh diperkecil-kecilkan. Oleh sebab itu, kes tentang suntutan kesultanan Sulu ini perlu diselesaikan dengan lebih serius. Adakah benar apa yang Tun Mahadir kata? Najib buat keputusan sendiri dalam isu Sulu? Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.